Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi lewat acara Oase Rohani Katolik. Bersama dengan Romo Agustinus Setio Wibowo SJ dan juga saya, Imakulata Raufi. Saat ini di ruang studio sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Setio. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Halo, baik kabarnya. Terima kasih Raufi. Semoga selalu sehat ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mengawali perjumpaan kita yang penuh dengan sukacita ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Setio. Mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yang Maha Baik, Engkau memberikan kepada kami Santo Yakubus yang kami peringati hari ini. Dia telah memberikan hidupnya karena percaya kepadamu. Kami tidak merenungkan sabda-sabda Tuhan hari ini dari Santo Paulus dan dari Matius yang tidak meneguhkan kami manakala kami berada dalam penderitaan. Semoga telah dan Santo Yakubus dan sabda-sabdamu menguatkan kami dalam menempuh hidup kami yang kadang-kadang bersimpangan dengan penderitaan. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Setio untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan-bacaan sesuai dengan kalender gereja Katolik. Bacaan pertama dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus, bab 4 ayat 7 sampai dengan 15. Dan bacaan Injil kita pada hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 20 ayat 20 sampai dengan 28. Marilah saat ini kita bersama-sama mendengarkan bacaan yang pertama. Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus, bab 4 ayat 7 sampai dengan 15. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai Rasul kami miliki dalam bejanat tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya, sebab itu aku berbicara. Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu kehadiratnya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita melanjutkan dengan menaikan masmur tanggapan dengan penuh sukacita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, marilah sekarang ini kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah Ibu Sebedius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud dihadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawab Ibu itu, berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum? Kata mereka kepadanya, Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke sepuluh murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, Hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya, Menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Setio untuk bacaan Injilnya. Romo, setelah kita mendengarkan bacaan-bacaan tadi, Hikmat apa Romo yang dapat kita petik? Barangkali mulai dari bacaan pertama tadi ya Romo. Baik, Rofi. Jadi, kita tadi mendengarkan perikop surat kedua Santo Paulus kepada Jemaat di Korintus, Yang sepertinya berbicara mengenai pengalaman pribadi dari Paulus. Nadanya agak sedih, agak berat begitu ya. Bukan nada yang penuh kemenangan, heroik, enggak ya. Tapi, satu sisi dia berbicara bahwa, Sebagai Rasul, Dia bekerja karena dia doang oleh Roh Kudus, oleh Roh Yesus sendiri. Tetapi, di sisi lain, Paulus mengalami banyak kesulitan. Kita tahu bahwa Paulus ditangkap, Diadili, dibawa ke Roma, begitu ya. Kita juga tahu kadang-kadang dalam perutusannya Paulus diusir ya, Dilempari batu, begitu ya. Nada dari perikop ini seolah-olah kita dihadapkan pada kontradiksi ya, Pada hal yang bertentangan. Kalau benar, Paulus itu bekerja melakukan pewartaan karena di doang oleh Roh Kudus, Mengapa hidupnya susah? Bahkan dikatakan di ayat 11 ya, Kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, Karena Yesus. Artinya, dalam perutusannya, Dalam pekerjaannya itu, Beberapa kali sepertinya Paulus berhadapan dengan, Ya hampir mati begitu ya, Pengalaman di Aniaya hampir mati begitu ya. Paulus berada dalam ancaman maut. Kalau Paulus mewartakan Tuhan ya, Dia dihidupi oleh Roh Tuhan ya, Mengapa hidup Paulus seperti itu? Kalau orang Jawa bilang, Seperti lebu ketiup angin ya, Seperti debu tertiup angin, Menderita, Mengalami berbagai macam cobaan ya. Dan Paulus, Di teks yang tentu nadanya berat, Tetapi indah ini ya, Paulus berbagi pengalamannya, Berbagi imannya kepada kita. Dan saya kira Paulus juga tidak menguatkan kita semua yang, Mungkin beberapa di antara kita mengalami situasi yang sama. Iman kita pada Yesus, Roh, Yesus yang hidup di dalam diri kita ini, Yang kita terima dari pembaptisan, Itu ternyata berada dalam badan manusia. Yang disebut disini dengan istilah, Bejana dari, Tanah liat. Tanah liat. Kalau dalam kemanusiaan kita, Kadang kita ditindas, Kadang kita kehabisan akal, Kita dianenya ya, Dihempaskan ya, Diancam kematian. Kalau dalam situasi negatif dan jelek seperti itu, Lalu kita merasa sakit, Kita merasa kesepian, Merasa sendirian, Merasakan derita ya, Seperti yang diceritakan oleh Paulus. Ya memang itulah kondisi manusiawi kita. Artinya, Roh Tuhan itu memang ada di dalam diri kita, Manusia yang seperti tanah liat. Ya. Yang bisa merasakan sakit ya, Bisa merasakan kesepian, Bisa merasa ditinggalkan. Dan lewat sharing pengalaman Paulus ini, Lalu kita sebagai pengikut Yesus juga disadarkan, Bahwa kadang-kadang, Dalam hidup beriman, Kita juga kadang-kadang menghadapi situasi-situasi tidak mudah. Kita makin banyak mendengar cerita, Beberapa dari kita didiskriminasi di sekolah publik, Sekolah negeri, Gara-gara agama kita. Di kantor atau di kampus, Kadang-kadang jabatan orang tidak naik, Ya hanya karena faktor agama. Lalu dalam situasi seperti itu, Kadang seperti Paulus, Kita merasa dihempaskan, Merasa disingkirkan. Dan kita merasa itu semua tidak enak, Tidak nyaman, Menyakitkan, Membuat kita kehabisan akal. Dalam situasi seperti itu, Paulus mengajak kita menyadari bahwa, Ya begitulah kemanusiaan kita. Ketika kita membaroh Tuhan, Lalu kita menghadapi pengalaman-pengalaman negatif, Ya kemanusiaan kita akan keluar. Rasanya memang tidak enak. Kemanusiaan kita itu ringkih, Gampang mengeluh, Mudah pecah. Tidak kokoh. Namun, Paulus juga membaikkan imannya, Meskipun nadanya berat, Perikop itu, Tapi kan juga kita menangkap, Bahwa Paulus, Tidak putus asa. Tidak putus asa. Paulus bertahan. Tentu bukan glorifikasi ya, Seolah-olah merasa menang, Atau lalu merasa hirik. Tidak, Tapi tampak bahwa Paulus, Tenang menghadapi itu semua. Dan kita juga tahu bahwa, Banyak dari kita, Teman-teman katolik kita juga, Justru kelihatan lebih dewasa, Lebih kokoh, Lebih tenang ya, Dalam situasi-situasi yang, Tidak menyenangkan. Atau kalau dalam bahasa Paulus, Meski ditindas, Tapi tidak terjepit. Meski habis akal, Tapi tidak putus asa. Meski dianeyaya, Tidak sendirian. Dan meskipun dihempaskan, Tidak binasa. Jadi dalam refleksi Paulus, Mengapa kita bisa kuat seperti itu? Kenapa kita, Dalam kemanusiaan yang ringkih itu, Kita mengalami ketidakayaan, Tapi kok kita masih bertahan? Jawabannya sederhana, Dari Paulus, Yaitu, Karena kita semua, Membawa kematian Yesus, Dalam tubuh kita. Jadi karena kita, Membawa kematian Yesus, Di dalam tubuh kita. Mungkin artinya, Agak abstrak ya. Iya betul. Maksudnya apa itu, Membawa kematian Yesus, Saya ingin sekali bertanya ini, Romo. Maksudnya apa? Kan begini, Kalau kita, Setiap kali kita misah, Itu kan ada yang bagian, Namanya anamnesis ya. Setelah doa syukur agung itu ya. Bapak Kristus kita kenangkan ya, Yesus yang menderita, Bapak dan bangkit. Itu kan, Pesan inti dari, Iman kita ya. Bahwa kita ini, Mengikuti Yesus yang menderita, Bapak dan bangkit. Lalu, Ketika kita baptis, Kita juga sering dikatakan bahwa, Kita, Manusia lama kita mati, Kita semacam mendapatkan hidup baru ya, Roh baru dari Yesus. Iya. Jadi, Ketika kita dibaptis, Ketika kita menjalani hidup, Sebagai orang katolik, Kita itu selalu membawa, Yesus yang seperti itu ya, Yesus yang menderita, Wafat dan bangkit ya. Dia yang menjadi pedoman kita ya, Tuhan yang, Tampak wajahnya dalam diri Yesus, Adalah Tuhan yang, Menderita, Tuhan yang wafat ya, Tuhan yang bangkit. Bangkit. Jadi, Itu yang mau dikatakan Paulus, Ketika mengatakan bahwa, Kita membawa kematian Yesus, Ya dalam tubuh kita. Yesus dulu sudah menderita, Maka kalau kita sekarang menderita, Artinya kita sedang, Seperti Yesus. Seperti Yesus. Kita sedang, Mewujudkan hidup Yesus sendiri. Jadi Paulus, Dengan sangat rendah hati, Mengakui bahwa, Kalau dia bisa menanggung, Semua hal negatif dalam hidup pelayanannya, Dikatakannya itu karena Yesus, Yang dia bawa dalam tubuhnya. Paulus kuat menghadapi penderitaan, Bukan pertama-tama karena kekuatan psikologis, Kekuatan mental, Atau kekuatan batin ya, Bukan ya. Melainkan pertama-tama karena dia menyandarkan, Semuanya pada Yesus. Sama sebagaimana gurunya menderita, Wafat di kayu salib dan bangkit, Maka Paulus juga percaya, Bahwa meskipun, Dalam pelayanan yang dia mengalami, Berbagai penderitaan, Dia akan diberi kebangkit. Dan artinya, Tidak putus asa, Lalu menjadi kuat lagi, Lalu berani bertempur lagi. Bila orang Katolik mengikuti contoh Paulus, Kita optimis, Bahwa penderitaan itu tidak akan menakutkan kita, Penderitaan tidak membuat kita pesimis, Atau negative thinking, Berpikir jelek. Justru sebaliknya, Penderitaan malah melecut kita untuk, Do something, Untuk bangkit, Do something, Untuk memperbaiki sesuatu. Jadi kira-kira seperti itu, Rufi, Sedikit pengalaman yang, Sedikit renungan, Yang bisa saya sampaikan, Untuk membaca, Bacaan pertama ini. Baik, Romo Setio, Terima kasih, Romo. Romo, Bacaan pada pagi hari ini, Sangat kaya ya, Romo. Dan kita semua bersyukur, Bisa mendengarkan firman Tuhan, Dan permendungannya dari Romo. Romo, Saya ingin bertanya, Romo, Saya pernah mendengar suatu, Pemikiran dari teman saya, Yang menasehati anaknya. Saya pikir, Benar juga, Tapi kemudian, Kalau saya hubungkan dengan iman saya, Kayaknya kurang tepat gitu Romo. Jadi dia ngasih tau, Anaknya seperti ini, Dek gitu ya, Anaknya masih umur 3 tahun, Kalau kamu mengalami persoalan, Mengalami masalah, Sama teman kamu, Atau sama siapa gitu ya, Kamu itu harus kuat, Kamu harus kuat, Mental kamu harus kuat, Jangan cepat-cepat kamu, Jadi putus asa. Nah terus, Dia ngomong lagi, Tapi, Kalau kamu udah, Benar-benar enggak kuat, Baru kamu berdoa, Minta tolong sama Tuhan. Kayak gitu, Jadi teman saya tuh, Meskipun anaknya kecil, Karena dia itu, Apa namanya, Pekerja, Jadi dia sering tinggalin anaknya, Jadi dia sering kasih, Masukan-masukan gitu, Sama anaknya. Saya ketawa aja, Denger gitu Romo, Saya pikir, Apa iya, Pertama kali yang dilakukan itu, Harus mental, Dan kekuatan dari kita sendiri, Lalu kalau udah mentok, Baru minta tolong Tuhan. Nah menurut Romo gimana? Apa enggak kebalik tuh? Iya, Saya kira kan tergantung usianya ya, Kalau untuk anak-anak, Membentuk anak-anak, Saya kira ada, Ada poinnya sih, Ada benarnya, Supaya anak itu, Berlatih percaya diri, Berlatih tidak takut ya, Tapi, Menghadapi dulu begitu ya, Ada poinnya. Tapi kan kalau kita, Makin berumur ya, Kita makin, Makin dewasa, Makin kita mengalami banyak masalah ya, Kadang-kadang hal negatif datang, Betul-betul di luar kuasa kita, Di luar kehendak kita gitu ya, Sejauh mana mental kita bisa, Bisa menahan itu. Iya. Ya kadang-kadang kan, Yang namanya injustice, Ketidakadilan, Atau sesuatu yang buruk itu kan, Begitu besar datang, Dan itu di luar kuasa kita, Dan kita juga, Mau apa begitu loh, Mau dilapan juga gak bisa, Begitu ya. Iya betul banget Romo. Sehingga, Ya saya kira, Kristianisme ya, Agama yang kita yakini ini ya, Yesus ini, Memberikan, Apa ya, Dia memberikan bantuan, Sungguh memberikan bantuan kepada kita, Untuk, Meskipun kekuatan, Penderitaan itu, Besar dan datang, Tapi kita lalu diajak, Untuk tidak takut. Karena kita, Prinsipnya, Ah, Tuhan Yesus sudah mengalami, Tuhan Yesus juga disalib ya, Kenapa saya harus takut begitu ya, Dan kalau saya berstia dalam situasi itu, Justru nanti akan ada kebangkitan. Iya. Akan ada kekuatan yang muncul. Saya itu, Punya, Apa ya, Kemarin kebetulan ketemu dengan, Salah satu keponakan jauh ya, Maksudnya, Ya, Kan kita banyak saudara ya, Gak pernah, Gak pernah nyadar bahwa itu keponakan. Lalu cerita-cerita, Begitu ya, Saya sangat terkesan ya, Anak perempuan, Masih muda ya, Saya tahu, Bapak ibunya, Hidupnya susah ya, Pekerja yang, Soper angkot, Macam gitu ya, Saya tidak membayangkan, Bagaimana kehidupannya ya, Tetapi, Anak ini, Cewek ini, Mukanya itu, Muka apa ya, Berbinar begitu ya, Berbinar, Semangat begitu ya, Saya tanya, Kamu, Kerja? Iya, Iya, Saya kerja. Lalu, Sekarang kuliah apa? Saya kuliah S2, Oh ya, Kuliah S2, Terus, Gimana biayanya? Ya, Saya kerja rumah, Saya cari biaya sendiri, Saya sudah kerja mulai dari SMP, Saya sudah biasa mencari biaya, Untuk hidup sendiri, Lalu, SMA saya mulai kerja, Bapak saya sakit, Saya harus membiayai, Adik-adik saya ada empat, Dia bilang, Jadi, Sampai sekarang, Dia itu kuliah, S1, Sambil bekerja, Menjadi tulang punggung, Dari keluarganya, Menghidupi adik-adiknya, Menghidupi ibunya yang sakit, Bapaknya sudah meninggal sekarang, Dan, Saya hanya melihat, Gila ya, Ini anak muda ini ya, Semangatnya begitu besar ya, Daya hidupnya begitu besar, Begitu ya, Dan saya yakin, Pasti dia mendapatkan itu semua, Dari kekuatan imannya ya, Sebagai pengikut Yesus ya, Sehingga dia itu tidak takut gitu loh, Di depan tantangan, Hal-hal yang objektif itu berat gitu ya, Bagaimana kamu, Membiayai empat adik kamu, Lalu membiayai ibu kamu, Kamu masih ada sekolah ya, Kayak dia tidak mikir dirinya sendiri begitu loh, Jadi, Saya kira, Agama, Bagi kita itu seperti itu ya, Agama bukan untuk, Urusan menang-menangan, Atau urusan mengalahkan, Bukan ya, Tapi, Bagaimana membantu kita, Dalam hidup ini, Punya kekuatan yang, Diputuhkan ya, Untuk membuat hidup ini lebih indah, Lebih menarik, Lebih menyemangati, Gitu Rofi, Jadi, Paulus, Lewat sharingnya hari ini, Saya kira menegaskan pada kita semua, Bahwa, Ya penderita, Kita tidak usah takut dengan penderitaan ya, Kalau kita membawa Yesus, Di dalam diri kita, Kita bisa menjadi, Positive thinking, Positive thinking, Baik, Terima kasih Romo, Semoga pada hari ini, Kita semua yang sedang letih, Lesu, Berbeban berat, Dengar firman Tuhan ini, Kita kembali bersemangat, Dan menjadi positive thinking, Ya, Saya senang sekali dengan kalimat, Positive thinking itu Romo, Apalagi untuk orang muda, Banyak kan ada orang muda, Yang istilahnya, Gak bisa move on gitu loh Romo, Ya, Betul, Ya, Padahal penderitaan yang mereka alami, Barangkali ketika mendengar, Cerita Romo yang sangat menginspirasi tadi, Tentang, Seorang wanita muda tadi, Itu, Siapa tahu pada saat ini, Lagi mikir ya, Oh berarti ada yang punya masalah, Lebih besar daripada gue, Kalau anak muda kan gitu ya, Jauh-jauh lebih besar itu masalahnya, Kamu menghidupi adik-adik, Loh empat orang, Karena itu menyangkut masalah ekonomi ya, Di Jakarta lagi gitu kan, Betul, Luar biasa, Iya, Dan dia, Kata Romo, Berbinar-binar ya, Itu pasti datang dari hatinya ya Romo ya, Betul, Semangatnya datang dari dalamnya, Semangatnya, Bukan karena disuruh, Bukan karena diperintah, Enggak, Tapi dia kayak, Dari dalam dirinya sendiri, Ada kekuatan yang muncul, Iya, Baik Romo, Barangkali Romo pada kesempatan yang baik ini, Romo bisa memberikan, Semangat yang baru, Bagi orang muda Katolik, Yang, Melihat, Menyaksikan acara waserohani Katolik, Orang muda Katolik itu, Kalau tidak salah, Sekarang ditetapkan, Berusia 15 sampai 35 tahun Romo, Oh, Supaya bisa lebih bersemangat, Bisa lebih punya, Daya kekuatan ilahi, Untuk menghadapi tantangan, Silahkan Romo, Iya, Jadi, Kalau kita berbicara mengenai masalah, Penderitaan ya, Banyak sekali ya, Dan kadang-kadang kan ada, Kita mendengarkan, Orang mengatakan, Gak apa-apa nanti, Pahalamu besar di surga, Begitu ya, Jadi seolah-olah, Masalah itu kayak cobaan, Begitu ya, Untuk, Kayak, Kayak main-main aja cobaan ya, Nanti kalau kamu bisa mengatasinya, Lalu kamu, Apa, Mendapat surga, Jadi agama itu kayak janji-janji surga, Begitu loh, Dan kadang-kadang, Kalau, Kita sebagai anak muda, Kalian sebagai anak muda, Berpikir agama seperti itu, Lalu kan, Jadi gak percaya kan, Ah masa sih agama kayak gitu, Gitu kan, Ini janji-janji apaan, Begitu ya, Nah saya kira, Agama itu bukan, Bukan seperti itu ya, Karena kalau agama itu hanya janji-janji surga, Itu, Nanti takutnya, Bener tuh yang dibilang kalmar, Bahwa agama adalah candu, Candu untuk rakyat, Agama itu hanya untuk meninabobokkan, Rakyat, Seolah-olah masalah kita itu gak real ya, Jadi kalau, Berkat saya dari Paulus ya, Masalah, Penderitaan yang kalian hadapi, Yang juga saya hadapi, Yang kita hadapi, Ini memang real ya, Ada ya, Dan agama itu datang, Bukan untuk menghilangkan masalah, Enggak, Masalah itu tetap ada, Biar bagaimana akan ada, Saya paham, Masalah kalian banyak, Sama seperti yang tadi, Keponakan saya tadi itu ya, Nah agama itu datang, Untuk membuat kita itu, Tidak patah, Kalau kita berkaca pada Yesus, Yang berani, Menanggung semuanya ya, Yesus orang baik ya, Dia tidak bersalah ya, Dia tidak, Tidak ada sesuatu yang bisa membenarkan, Mengapa Yesus mengalami itu semua ya, Tapi Yesus mengalami itu semua, Saya kira supaya dia menjadi kekuatan bagi kita, Bahwa kalau kita mengalami masalah, Kita ada teman, Yang namanya Yesus, Dan kalau kita merasa ditemani Yesus, Ya harusnya ya, Kalau ditemani Yesus ya, Harusnya lalu kita menjadi lebih, Tenang, Tenang, Dan menjadi, Positive thinking, Dan, Dan move forward ya, Move forward, Do something ya, Bikin sesuatu, Dan, Jangan lalu kemudian, Berkanjang, Atau diem di, Di masalah yang, Yang de facto real ada ya, Ya cari, Cari solusi, Cari pengatasan, Dan, Bergerak dan melakukan sesuatu, Begitu Rufi, Baik, Terima kasih banyak Romo, Atas saran-saran untuk kita semua, Khususnya untuk orang muda katolik saat ini, Yang mungkin mager, Males gerak, Hari ini dengan firman Tuhan, Romo minta move on ya, Move on dan do something, Cari solusi, Jadi jangan, Sedih melulu ya, Kalau sedih melulu, Wajah juga gak cerah, Jadi istilahnya, Kebaikan-kebaikan yang udah Tuhan mau berikan juga, Jadi bagaimana Romo? Gak ketangkep, Gak ketangkep, Gak masuk dalam radar, Iya gak masuk dalam radar, Baik, Terima kasih banyak Romo, Terima kasih banyak, Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, Dimanapun Anda berada, Kita akan lanjutkan kembali, Bincang-bincang dengan Romo Setio, Setelah yang satu ini, Jangan kemana-mana, Hidup TV, Raya Raufi, Romo, Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita, Dan saat ini, Kita mau bersama-sama, Merenungkan bacaan Injil tadi Romo, Silahkan, Baik, Jadi, Injil Matius, Hari ini berbicara tentang, Yakubus tentu saja, Yakubus dan Yohanes, Yang ibunya, Dikisahkan, Mendatangi Yesus, Lalu meminta, Supaya, Anak-anaknya mendapatkan, Jatah kekuasaan, Kita memperingati hari ini, Pesta Santo Yakubus, Yang menjadi martir, Sebagai rasul, Rasul-rasul awal, Yang mati demi imannya, Dan ada satu episode, Yang diingat oleh para penginjil, Bahwa, Ibunya, Pernah mendatangi Yesus, Dan meminta, Jatah kekuasaan, Bahwa, Di kerajaan Allah nanti, Kalau bisa, Anak-anaknya, Itu ada, Satu di sebelah kanannya, Satu di sebelah kirinya, Dan kalau melihat, Reaksi, Sepuluh murid lainnya, Yang juga marah, Yang marah dengan permintaan ibu itu, Tampaknya, Ambisi kekuasaan, Sebetulnya, Ada di semua orang, Begitu ya, Jadi bukan hanya, Bukan hanya, Ibunya, Yakubus dan, Ya, Tapi juga, Sepuluh murid lainnya itu, Berpikir yang sama, Mungkin mereka, Ingin menjadi, Menjadi petinggi, Di kerajaan Allah nanti ya, Nah, Yang perlu kita catat, Dari, Bacaan ini ya, Tampaknya, Yesus juga tidak menolak, Secara langsung ya, Enggak, Kamu gak, Enggak boleh, Enggak akan dapat jatah kekuasaan, Bukan, Yesus gak menjawab begitu ya, Dia hanya mengatakan, Menanyakan ya, Tentu dia mengembalikan semuanya kepada Bapak ya, Persoalan, Duduk di kanan atau di kiri, Atau di kerajaan Allah, Itu adalah persoalan Bapaknya yang memutuskan, Dan yang kedua, Yang penting, Yang semacam syarat, Yang ditanyakan Yesus adalah, Oke, Kalau, Kalian mau ikut aku ya, Kalian sanggup gak, Meminum, Cawan ya, Cawan yang akan aku minum, Dan catatan tentang minum cawan ini, Tentu berlaku bagi seluruh murid, Juga berlaku bagi kita gitu ya, Mengikuti Yesus, Berarti meminum cawan yang dia minum, Apa artinya cawan? Nah, Kita ingat di Taman Getsemani, Yesus berdoa ya, Ya Bapak, Sekiranya mungkin, Biarlah cawan ini, Berlalu, Berlalu daripadaku, Jadi piala, Cawan itu, Tampaknya memang, Berarti, Penderitaan, Sesuatu yang berat, Nah, Lalu, Saya ngecek di kitab suci kita, Di kamus ya, Di bagian belakang kitab suci itu, Kan ada kamusnya ya, Artinya cawan itu apa sih, Nah, Ternyata diperpenjelasan ya, Di alaman belakang, Bahwa cawan itu memang lambang, Nasib, Atau penderitaan manusia, Atau nasib manusia yang berada di tangan Tuhan, Minum cawan berarti menerima nasib, Kita yang sepenuhnya ada di tangan Tuhan, Lalu diberi rujukan disitu misalnya, Mas Muru 75 ayat 9, Sebab, Sebuah piala ada di tangan Tuhan, Berisi anggur berbuih, Penuh campuran bumbu, Ia menuang dari situ, Sungguh, Ampasnya akan dihirup, Dan diminum oleh semua orang fasik di bumi, Mas Muru 75 ini judulnya tentang Allah sebagai hakim yang adil, Bahwa Allah akan menghakimi orang jahat, Akan mendatangkan murkanya pada orang jahat, Dan murka Allah itu disimbolkan dengan cawan, Jadi, Kepada orang-orang fasik ya, Akan diberikan cawan berisi anggur itu, Yang artinya adalah penderitaan ya, Murka dari Allah, Namun cawan yang sama, Juga, Di Mas Muru ya, Itu menggambarkan tentang jalan penebusan, Jadi, Kadang-kadang kita kan bingung, Maksudnya apa sih, Cawan artinya penderitaan, Tapi cawan juga artinya jalan penebusan, Mungkin ya, Jadi, Saya bukan ahli kitab suci ya, Rofi ya, Tapi, Saya menalar-nalar begitu ya, Nah, mungkin maksudnya adalah bahwa, Kalau Tuhan itu murka pada orang jahat, Itu kan bukan sebuah kemurkaan yang gratis ya, Maksudnya sekedar, Pengen nyiksa orang, Tapi maksudnya apa? Kebaikan untuk kebaikan, Maksudnya supaya dia bertobat kan, Jadi artinya, Murka Tuhan itu bisa jadi adalah jalan penebusan, Jadi itu maksudnya, Bahwa kamu dengan diberi penderitaan, Si orang fasik ini, Lalu ditunjukkan jalan keselamatan, Jadi, Itulah di gambaran perjanjian lama, Kalau kita melihat dari Mas Muru ya, Jadi sekali lagi saya mendapatkan informasi ini, Dari kamus di belakang kitab suci itu, Gambaran Allah, Dalam perjanjian lama adalah Allah yang menghukum orang jahat, Menjatuhkan murka pada orang jahat, Supaya itu menjadi peringatan dan sarana pertobatan, Jadi cawan adalah lambang murka, Tapi juga sekaligus piala keselamatan, Dan secara bawah sadar, Kita semua nyaris berpikir seperti perjanjian lama, Tuhan itu memberi pahala, Kalau kita berbuat baik, Dan Tuhan akan murka, Kalau kita berbuat jahat, Kitab suci kita bergulat ya, Merenungkan, Bertempur, Dengan susah payah, Dengan pemahaman umum seperti itu, Kalau kita baik, Tuhan memberi kita hadiah, Kalau kita jahat, Tuhan memberi kita hukuman, Pemahaman Tuhan sebagai hakim seperti itu, Tampaknya masuk akal, Tetapi, Kadang-kadang pemahaman itu, Tidak bisa menjelaskan hal sederhana, Misalnya di hidup ini kan kita melihat, Bahwa orang jahat justru kelihatannya baik-baik saja, Kalau Tuhan adil, Mengapa orang korupsi, Yang mulutnya jahat, Atau malah kelihatan, Mereka malah hidupnya kelihatan makmur, Dipuja-puji oleh pengikutnya, Kita melihat orang yang ngawur, Orang yang berkomplot, Orang yang nyinyir, Malah kelihatan sukses dan nyaman hidupnya, Kita melihat penguasa, Atau pembesar dunia yang keras, Dan bertangan besi, Kadang-kadang kita melihat penguasa, Yang tangannya berumuran darah, Dan justru, Mereka lah yang dipuja-puji, Sebagai orang yang tegas, Orang yang memberi keamanan, Memberi ketenangan, Seorang pemimpin harus keras, Supaya dia diakui kepemimpinannya, Dia harus kelihatan hebat, Meski untuk itu dia bertindak buruk, Namun begitulah dunia kita, Orang-orang yang kejam, Kadang-kadang dikatakan sebagai orang yang makiavelik, Makiavelik itu artinya, Mengikuti makiaveli, Menghalalkan segala cara, Justru yang mendapatkan dunia, Justru yang mendapatkan nikmat dunia, Jadi faktanya itu, Kalau kita berpikir seperti perjanjian lama, Tuhan itu adil, Orang jahat akan dimurka, Yang kita lihat malah, Gak begitu gitu ya, Dalam hidup sehari-hari justru, Banyak orang jahat baik-baik saja, Dan kadang-kadang kita lalu ada sedikit rasa iri ya, Ada sedikit rasa ditidak adili, Kok nasib saya begini, Saya itu sudah berusaha hidup baik, Kok gini-gini saja, Dia yang berbuat buruk dan jahat, Kok malah kelihatan sukses, Dimana, Tuhan yang katanya adil, Kita simpan saja soal Tuhan itu dalam hati, Karena sebetulnya kita juga gak tahu ya, Apakah orang yang kita lihat sukses itu, Apakah betul-betul sukses apa enggak, Kita gak tahu juga ya, Apakah bahagia juga Rono, Nah betul, Apakah orang yang kelihatan hidupnya nikmat, Kelihatan mewah segala macam, Apakah betul dia bahagia, Kita gak tahu ya, Apakah orang yang mendapatkan promosi dan jabatan, Karena intrik-intriknya benar-benar bahagia dalam hidupnya, Kita juga tidak tahu ya, Jadi sebetulnya dalam soal itu ya, Kalau orang Jawa bilang itu wang sinawang ya, Wang sinawang apa itu Rono? Hanya soal penglihatan saja, Soal persepsi saja, Kelihatannya begini-kelihatan, Tapi kita gak tahu, Dalam-dalamnya seperti apa, Nah selain, Pemahaman tentang, Allah yang adil dalam perjanjian lama, Yang menghukum orang jahat, Dan memberi hadiah kepada orang baik gitu ya, Selain sulit menjelaskan fenomena yang tadi saya katakan itu, Hal yang kedua juga adalah, Bahwa seringkali pemahaman Allah seperti itu, Tidak bisa menjelaskan juga, Hal sederhana, Why bad things happen to good people, Jadi kenapa hal-hal buruk, Menimpa orang-orang baik, Kita sudah berusaha hidup baik ya, Tapi malah kita mendapatkan perlakulan yang tidak adil ya, Mendapatkan hal-hal buruk, Kitab suci bergulat ya, Berusaha, Merenungi, Dan memberikan inspirasi ya, Bagaimana kita mesti menyikapi itu semua, Dan kalau, Para pemirsa ingin, Mendalami hal itu, Bisa membaca kitab ayub misalnya ya, Kitab yang bagus sekali, Yang menunjukkan bagaimana orang yang baik, Tetapi dikenai berbagai macam, Bencana dan penderitaan, Mau tak mau kita mengakui, Kita harus mengakui, Bahwa kita tidak, Tidak bisa ya, Begitu saja mengklarifikasi ya, Menyelami misteri penderitaan, Inilah nasib yang seolah-olah melekat, Dalam diri kita sebagai manusia, Jadi kalau kita kembali ke istilah cawan ya, Jadi, Penderitaan ya, Nasib ya, Yang memang itu adalah dari Tuhan, Ya sudah, Ini memang sesuatu yang terberikan ya, Yang ada dalam hidup kita, Dan Yesus menawarkan sesuatu yang luar biasa unik ya, Kita tahu bahwa Yesus tidak pernah memimpin perang ya, Yesus tidak pernah melakukan kekerasan, Yesus juga tidak berhabisi menjadi pemimpin duniawi ya, Seluruh perjuangan Yesus adalah menegakkan kerajaan Allah, Dan itu dikatakan kerajaan Allah, Kerajaan Bapaknya, bukan kerajaannya sendiri, Dia mengajak kita untuk sepenuhnya sadar, Dan hidup jujur ya, Dengan kedalaman batin kita sendiri, Ia mengajarkan kita untuk tidak menjadi Tuhan ya, Melainkan supaya kita menjadi hamba ya, Supaya siapa yang ingin menjadi pemimpin ya, Hendaklah dia menjadi pelayannya, Posisi-posisi rendah seperti hamba dan pelayan ya, Posisi yang secara alamiah, Hendak kita hindari, Karena tidak enak, Hina dan penderitaan, Justru menurut Yesus harus kita ambil, Menjadi rendah, Menjadi hina, Dan dalam situasi ekstremnya mengalami penderitaan ya, Karena kerajaan Allah, Adalah jalan utama bagi murid Yesus, Bila ingin menjadi yang pertama, Maka dalam arti itu Yesus mengajak kita meminum cawan, Seperti itu, Bila kita hendak menjadi muridnya, Cawan ya, Penderitaan atau aspek derita, Aspek sakit dari tindakan kita merendahkan diri ya, Cawan seperti itu yang mesti kita minum, Bila kita hendak masuk ke kerajaannya, Kerajaan Allah artinya adalah, Keadilan, Dame, Dan sukacita dalam roh ya, Adalah situasi dimana keadilan ya, Dalam bahasa Yunani dikayu suni, Artinya kebenaran ya, Jadi saya merasa benar, Merasa tegak, Di depan Allah dan sesama ya, Jadi kerajaan Allah adalah, Situasi dimana saya merasa benar, Merasa dibenarkan, Di depan Tuhan dan sesama, Sehingga lalu kita merasa nyaman di hati, Memiliki kedamaian, Dan akhirnya kita, Diberi, Dikaruniai, Kegembiraan rohani, Dan situasi semacam ini, Dicapai bukan lewat ambisi menang-menangan, Menjadi penguasa, Seperti penguasa dunia, Bukan lewat intrik penuh tipu daya, Apalagi lewat jalan kekerasan ya, Bukan seperti itu, Sekali lagi kerajaan Allah yang dibawa Yesus, Tidak sama dengan kerajaan-kerajaan pemerintahan duniawi lainnya, Melainkan lewat keberanian, Meminum cawan, Terima kasih Romo Setio, Untuk permenungannya Romo ya, Kita juga jadi dapat suatu, Wawasan iman yang baru, Mengenai cawan tadi Romo, Tidak cuma sekedar baca, Oh harus minum cawan, Mikirnya adalah perjamuan ekoristi, Oh ya betul, Itu anggur tubuh, Darah Kristus ya Romo, Kadang mungkin kita berpikir, Kok minum darah Kristus, Maksudnya apa, Tetapi Romo pada saat ini, Sudah menjelaskan kepada kami semua, Nah Romo, Tadi Romo mengatakan tentang kerajaan Allah ya Romo, Berarti ibunya dari Yaakobus ini, Dia belum mengerti ya, Kerajaan Allah yang dimaksud, Mungkin dia mengerti, Tetapi, Kerajaan Allah sebagaimana di, Apa, Di imani ya, Oleh orang-orang Yahudi, Iya, Sebuah kerajaan yang sifatnya politis, Bahwa, Kan orang Yahudi kan ditindas oleh Romawi waktu itu ya, Lalu muncul gerakan-gerakan spiritual, Untuk mendongkel kekuasaan Romawi, Gerakan misianisme, Misianisme yang politis ya, Yang nanti ambisinya adalah, Kalau mereka berhasil ya, Romawi diusir, Lalu mereka punya kerajaan sendiri ya, Artinya kan kekuasaan politis ya, Militer dan politis, Nah sementara Yesus, Datang membawa kerajaan Allah yang, Bukan itu begitu, Bukan itu, Bukan soal menang-menangan, Bukan soal menguasai ya, Seperti pemerintahan dunia wilayahnya, Bukan, Iya, Tetapi kerajaan Allah yang dimaksudkan tadi, Yang saya tangkap nih Romo, Yaitu ketika, Ada keadilan, Damai, Suka cita dalam roh ya Romo ya, Nah suka cita dalam roh itu, Maksudnya bagaimana Romo? Ya, Kalau saya melihat begini, Jadi kalau, Kita hidup adil ya, Jadi adil itu artinya kita benar, Tegak, Dalam perbuatan, Dalam pikiran, Saya honest with myself ya, Saya jujur dengan diri saya sendiri, Saya juga jujur di depan Tuhan, Saya punya suara hati yang clear ya, Oke, Suara hati yang clear, Artinya kan saya hidup ini juga nyaman ya, Tenang ya, Di depan Tuhan, Di depan sesama ya, Saya tenang, Ada rasa nyaman, Rasa damai, Dan kalau, Kita tegak, Kita nyaman, Lalu kita punya sukacita, Dalam roh, Artinya sukacita kita itu bukan sukacita yang sifatnya muncul karena kesuksesan ini, Atau muncul karena mendapat hadiah, Yang material, Atau karena dipuji-puji, Bukan, Tapi sebuah kesuksesan, Eh, Sukacita yang sifatnya rohani, Dari dalam ya, Muncul dari kerohanian kita, Karena kita tegak dan kita damai, Tegak dan damai, Baik Romo, Semoga kita semua bisa mengalami semuanya ini ya Romo ya, Barangkali Romo, Adakah pelatihan-pelatihan rohani ya Romo, Supaya kita tuh bisa benar, Bisa tegak di hadapan Tuhan dan sesama gitu, Pelatihan rohani ya barangkali Romo, Kalau pelatihan mungkin, Harus bagaimana supaya kita bisa nyampe-nyampe ke situ gitu loh Romo, Atau begini teh, Disini kan Yesus berbicara mengenai pemimpin ya, Kekuasaan ya, Kita kan baru saja melaksanakan pemilu ya, Pilek ya, Mungkin juga dari kita ada orang-orang katolik yang menjadi kader-kader politik gitu ya, Nah bagaimana sih supaya kita sebagai pemimpin ya, Atau orang-orang katolik ya, Menjalankan fungsi sosial masyarakat, Kita bisa mengalami tadi itu ya, Rasa tegak, Rasa damai dan rasa ini, Nah, Kuncinya begini, Yesus mengatakan, Jadi pemimpin itu artinya apa sih? Melayani, Melayani kan yang dikatakan ya, Jadi kalau kamu menjadi pemimpin, Tidaklah kamu menjadi hamba melayani, Dan kita tahu bahwa sebetulnya di masyarakat kita jargon, Servant leadership, Ya kepemimpinan yang melayani, Ini kan sudah menjadi jargon ya, Banyak orang, Bukan hanya kita ya, Tapi juga banyak teman-teman biasa, Berbicara bahwa menjadi pemimpin itu harus melayani, Nah dalam arti ini kita harus bangga ya, Bahwa, Bahwa, Spiritualitas kita ikut, Berperan, Berperan, Ikut memajukan ya, Kultur atau budaya pelayanan di masyarakat kita, Juga tantangan artinya, Bahwa kita harus sebagai orang katholik kita mempraktekannya, Nah, Menjadi pemimpin artinya melayani, Itu kan sesuatu yang sebetulnya tidak jelas begitu saja, Kira-kira menurut Rofi, Kalau orang mau menjadi pemimpin, Menjadi legislatif, Atau menjadi presiden, Atau menjadi menteri ya, Sekarang lagi rumor-rumor isu-isu siapa jadi menteri, Kira-kira kalau orang mau mencari jabatan itu kira-kira motifnya apa sih? Yang biasa, Yang normal ya? Yang normal, Kalau normal mungkin pengen punya kuasa, Karena dengan kuasa yang ada, Itu dia lebih mempermudah misalnya bisnisnya dia, Atau kepentingan-kepentingan pribadinya, Mungkin secara dunia itu pengennya kali, Dan yang Rofi katakan betul, Jadi memang biasanya kalau orang itu mencari kekuasaan, Itu hanya ada dua hal yang dicari, Satu namanya uang, Dua namanya reputasi, Bukan saya mengatakan itu ya, Tapi ada pemikir namanya Platon ya, Filsuf Yunani dari abad 5 sebelum saya yang mengatakan bahwa, Kalau orang itu berambisi berkuasa, Ya motifnya hanya dua itu, Atau uang, Atau reputasi, Uang jelas ya, Karena manusia butuh uang untuk hidup ya, Dan kadang-kadang orang menjadi serakah, Pengen terus mengakumulasi uang, Maka lewat kekuasaan, Dia ingin mengamankan bisnisnya, Atau ingin memperbesar bisnisnya, Supaya dia bisa memberikan warisan kepada tujuh turunan, Dan delapan tanjakan begitu ya, Nah motif kedua, Barangkali orang itu sudah kaya, Barangkali dia, Tidak ada masalah dengan uang, Atau barangkali dia juga bukan orang yang terlalu obsesi dengan uang, Tapi dia ingin mencari harga diri, Jadi ada orang yang berkuasa itu karena, Ya bangga aja begitu loh, Bangga aja kalau jadi pemimpin, Jadi bos ya, Dia gak nyari uang, Tapi dia nyari dihargai, Dianggap sebagai manusia begitu ya, Jadi itulah dua motif yang umum, Yang ada, Yang sejak Platon disadari, Sebagai motif manusia, Dan kalau kita melihat Jakobus, Dan Jakobus dan Johannes ya, Dari ibunya, Saya kira ini memang soal, Mungkin reputasi ya, Supaya menjadi hebat begitu ya, Di kanan kirinya Yesus, Nah yang menarik, Platon mengatakan ada, Motif ketiga, Mengapa orang mau berkuasa, Ini yang jarang disadari, Dia mengatakan begini, Jadi ada sih orang baik yang, Mau berkuasa, Dan kalau orang baik mau berkuasa, Biasanya bukan karena uang, Juga bukan karena reputasi, Platon mengatakan, Orang baik itu mau berkuasa, Karena dia terpaksa, Melakukan itu, Artinya, Kalau dia tidak berkuasa, Akan ada orang lebih buruk, Yang akan berkuasa, Dan itu akan menjadi, Bencana bagi dia, Dan bagi semua orang, Itu makanya, Keterpaksaan, Motif keterpaksaan ini, Yang mendorong, Orang baik untuk, Turut campur, Terlibat dan, Menjadi penguasa, Penguasa, Nah, Bagi orang Kristiani, Stepnya lebih maju lagi nih, Jadi kalau kita itu, Menjadi pemimpin, Kita bekerja, Tentu, Saya harap ya, Bukan karena uang, Jadi, Pura-puranya melayani, Tapi sebenarnya mencari uang, Nah hati-hati ya, Tentu juga bukan karena, Ambisi, Reputasi ya, Jadi seolah-olah, Kita menjadi pelayan, Supaya kita terkenal, Ini kan agak kontradiktif ya, Iya, Mungkin yang ketiga, Keterpaksaan ini mungkin, Ini mungkin, Masih ada begitu ya, Tetapi, Hal terpaksa itu kan, Sesuatu yang negatif ya, Itu oleh orang Kristiani, Oleh Yesus, Diisi, Melayani, Melayani, Jadi supaya bukan hanya, Pake kalimat yang lebih positif ya, Betul, Jadi bukan hanya, Reaktif, Tapi bahwa kita aktif, Kita melayani, Jadi, Orang Kristiani lebih maju lagi, Karena menjadi pemimpin, Artinya kita secara sadar, Kita mau melayani, Melayani, Itu ya, Jadi, Bagaimana melatih sampai ke situ, Saya tidak tahu, Saya bukan, Ali manajemen, Mungkin harus tanya pada orang-orang manajemen, Romo, Bisa menangkap, Karena ketika kita sudah melayani itu, Kita sudah bertindak benar, Di hadapan Tuhan, Dan sesama, Dan itu membuat kita nyaman ya, Romo, Karena keinginan kita menjadi penguasa, Atau, Ya, Maksudnya, Sebagai pemimpin itu, Ya, Karena kita tulus, Ya, Romo, Tidak ada udang di balik rempe, Ya, Itu loh, Romo, Kalau kita melayani, Apa sih upahnya? Ya, Apa tuh, Romo? Kadang-kadang orang-orang bicara upahnya, Upahmu besar di surga, Tapi sebetulnya, Sebelum sampai ke surga, Upahnya adalah kerajaan Allah ini tadi, Kamu merasa tegak, Kamu merasa damai, Lalu kamu tuh diberi, Suka cita dalam roh, Itu kan, Itu kan yang, Sudah cukup kan, Kita mendapatkan itu, Sudah senang, Dan sebetulnya memang, Mungkin, Emang itu yang dicari oleh setiap orang Romo, Jadi banyak orang, Yang belum mengerti ajaran Kristus, Merasa dengan banyak duit, Dan kuasa, Dia bisa bahagia, Dia bisa beli apapun yang dia mau, Dia bisa pergi kemanapun, Melihat negara-negara seluruh dunia, Tapi apakah itu semua, Dapat membuat mereka bahagia Romo? Belum tentu ya Romo ya, Jadi, Sungguh bersyukur, Kita pengikut Tuhan ya Romo? Ya, Kita diberi apa ya, Kayak semacam, Benang merah ya, Bagaimana menjalani hidup ini ya, Tidak patah di depan penderitaan, Seperti tadi yang, Dalam bacaan pertama, Dengan Paulus, Dan juga, Tentu saja, Kerajaan Allah tadi itu ya, Yang dijanjikan kepada kita, Sekali lagi itu bukan, Ya tentu, Kalau dalam doktrin katolik, Dikatakan bahwa, Kerajaan Allah itu mulai di dunia, Kepenuhannya nanti di, Setelah kita mati ya, Di surga ya, Tetapi, Artinya, Kerajaan Allah itu harus, Harus mulai bisa kita rasakan saat ini, Karena, Apa artinya kita beragama, Kalau, Hanya janji-janji surga ya, Bahwa, Nanti semuanya itu akan baik-baik saja, Tapi nanti, Nanti, Ya gimana, Terus saat ini kita bisa alami ya Romo ya, Kalau saat ini kita mulai mengalami kan, Lalu kan kita merasa, Oh oke, Berarti benar ya, Sabda yang dikatakan Yesus benar ya, Iman yang kita peluk ini benar ya, Nah kerajaan Allah adalah, Situasi, Dimana, Secara personal, Syukur-syukur dalam komunitas, Dalam masyarakat ya, Kita bisa menciptakan rasa adil, Dalam arti benar tegak, Lalu rasa damai, Dan tentu saja, Hidup dalam sukacita spiritual, Sukacita rohani, Amin Romo, Terima kasih Romo, Tanpa terasa ya Romo ya, Waktu terus berlalu, Dan kita sudah banyak mendapatkan, Siraman rohani, Dari permenungan Romo, Semoga firman Tuhan pada hari ini, Sungguh menguatkan kita, Dan membawa kita, Untuk, Selalu positive thinking ya Romo ya, Do something, Bagi orang muda juga, Jangan mager, Malas gerak, Iya, Dan barangkali Romo juga, Terakhir sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, Ada, Suatu kesimpulan Romo, Buat, Para pendengar semuanya, Ya, Di pesta Santo Yakubus ini, Kita diajak, Untuk merenungkan, Martir ya, Satu, Rasul kita, Yang mati, Karena imannya, Kita juga diberi visi, Hidup Yesus sendiri, Yang mengatakan, Menjadi pemimpin adalah, Menjadi pelayan, Menjadi hamba, Dan tentu, Itu tidak mudah, Saya tahu, Saya mengalami itu ya, Tidak mudah bahwa, Menempatkan diri sebagai pelayan, Ya, Itu, Itu, Ada penderitaannya ya, Ada yang tidak enak, Tapi Yesus mengatakan, Ya itulah cawan yang, Harus kita terima juga, Harus kita minum, Kita minum juga ya, Jadi, Part of life lah, Derita itu adalah, Bagian dari hidup itu, Dari komitmen kita pada Yesus, Dan, Kita tidak usah takut, Karena, Janji kerajaan Allah ya, Merasa damai, Merasa, Suka cita dalam roh, Yang merasa tegak, Itu adalah janji yang, Real akan kita rasakan, Kalau kita, Berani melayani, Berani menghadapi penderitaan, Itu, Baik, Terima kasih Romo, Ya, Sama-sama, Sahabat wasi rohani katolik, Yang terkasih, Marilah kita menutup, Perjumpaan kita ini, Dengan hati yang damai, Kita mau berdoa bersama, Dan mohon berkat Tuhan, Melalui Romo Setio, Dalam nama Bapak dan Putra, Dan roh kudus, Amin, Tuhan Yesus, Guru, Dan teladan kami, Kami sungguh bersyukur, Kau beri contoh kehidupan, Keberanian manggul salib, Dan, Sukacita, Kegembiraan, Karena mengikuti kehendak Bapamu, Bantulah kami, Dalam hidup sehari-hari, Supaya kami juga, Seperti, Bisa mengikuti seperti engkau, Bisa mencontoh hidupmu, Sehingga kami, Bisa menjadi sumber, Kekuatan, Dan sukacita, Bagi diri kami sendiri, Bagi keluarga, Dan bagi masyarakat kami, Semua ini kami haturkan, Dengan perantaran Kristus, Tuhan, Dan sahabat kami, Amin, Dan semoga, Kita sekalian pada hari ini, Karya-karya kita, Dan juga orang-orang yang ada dalam hati, Dalam pikiran kita, Dinaungi dan diberkati, Oleh Allah yang Maha Kuasa, Dalam nama Bapak, Dan Putra, Dan Roh Kudus, Amin, Sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, Selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini, Selalu gembira dan tetap semangat, Amalkan Pancasila, Kita berhikmat, Bangsa bermartabat, Demikianlah, Oase rohani katolik, Yang dibawakan oleh para imam, Keuskupan Agung Jakarta, Tuhan memberkati. Alah Bapak, Sungguh besar, Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir, Dalam setiap langkahku, Sungguh indah, Ku menjadi anak-Mu, Hidup dalam kasih-Mu, Kasih yang tak terhilang, Asamu, Hasamu hatimu, Pasasmu, Belas disimu, Barasmu, 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 Bayang ingin, Barasmu, BermatPD就是 master, Barasmu acara, Barasmu atmu, Yanyian pujian kepadamu, Ini diriku, jadikanlah malamku, terimalah Bapak bersembahan hati Walau Bapak, sungguh besar kasihmu, engkau selalu hadir dalam setiap langkahku Sungguh indah, ku menjadi anakmu, hidup dalam kasihmu, kasih yang tak ternilai Tak sanggup aku, balas kesilku, hanya ini yang ku bisa Memperkimalah, bersembahan hatiku, jadikan pujian kepadamu Di diriku, jadikanlah malaku Terimalah Bapak bersembahan hati Tidak satu masalah Bapak bersembahan hatiku Nyanyian pujian kepadamu Di diriku, jadikanlah malaku Terimalah Bapak bersembahan hati Terimalah Bapak bersembahan hati Terimalah Bapak bersembahan hati Kau pelitaku, mata hatiku Penerang jalanku saat ku tersesat Pengharapanku penopang jiwaku Pelipun laraku di kalan estapan Engkau lah Allah, segala kuasa Penuhi aku dengan roh kudusmu Agar ku hidup seturut fitmanmu Untuk mengasihi sesamaku Engkau lah Allah, segala kuasa Urapi aku dengan roh kudusmu Agar ku hidup Terimalah Bapak bersembahan hati